Intro Halo, Assalamualaikum Sobat Bibi Terima kasih Saya Anissa Wahindias Di sini saya sebagai host Dan kali ini kita punya tamu yang sangat spesial Yang namakan yang bernama Hadiatul Lilfitriani SKM MKS Beliau adalah seorang promoter kesehatan Dan owner dari Queen Jeva's English Course Halo, Miss Adia Halo Oke Dan di sebelahnya ada The Beautiful Double Is Shakwina Zafira Elfaye Halo, Shakwina Halo How are you? Great Great Oke Nah, kali ini kita temanya sangat luar biasa sekali nih Sobat Bibi Yaitu membiasakan kem Inggris sejak dini dan menjelajah dunia Oke, weee Oke Nah, gimana nih? Miss Adia ya? Saya bilangnya ya Miss Adia Miss Adia ini kan menjadi working mom juga Dan juga harus mendidik putrinya di Minut Ratia Putri ini Yang belajar di sini Kira-kira hal apa sih yang paling sulit yang Miss Adia hadapi? Apa ya? Sebagai working mom As a working mom The most difficult thing that I ever face itu mungkin hanya manajemen waktu ya Karena kan ya saya kan ya kerja terus kemudian dia kan gak pernah dipegang orang Maksudnya semua sayang Belajar sedikit apa aja Bunda Bunda Ya, dia sudah beritahu Bunda Ya, jadi seperti itu Jadi mungkin lebih banyak waktu dan Kalau tantangan internalnya dari saya sih kayak gitu Tapi kalau tantangan eksternalnya ini sih lebih ke sering main ya Tidak ada di sini Oke, do you like playing Queen? What usually you play? Prying... 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 Ya Oke, great So That is one of the biggest challenges ya, Miss Adia Oke, mengatur waktu Selain itu, selain mengatur waktu nih Kira-kira apa sih tantangan yang Misa dia hadapi Dalam ini, Miss Adia, Queen Kalau untuk keminggrisnya kan Dia ini sejak dia lahir Bukan sejak dia lahir sih Sebenarnya sejak saya Sebenarnya sejak dia Di tummy saya Di belly Sejak dia itu di perut saya Everyone Jadi Saya itu udah sering ngomong sama dia kayak orang gila gitu loh Maksudnya ngomong-ngomong sendiri sama perut saya gitu kan Miss Itu gimana ya ngomong sama perut gitu Tapi Jadi kan sejak kecil emang sudah seperti itu Jadi kan Sejak lahir Tang mother-nya Dia emang In English gitu Saya gak pernah Kasih dia bahasa Indonesia sejak lahir emang Tapi Jadinya Semakin Kesini semakin kesana Semakin kesini semakin kesana Semakin kesini semakin kesana Maksudnya itu Jadi kan ada tentangan sendiri ya Jadi Semakin Dunia Semakin luas Berarti kita harus mengawasinya juga Dengan pengertian yang lebih luas Karena spektrum bergaul dia Itu Kenapun tenis Bukan lokal lagi dia ini Jadi spektrumnya dia Iya Saya juga awalnya gak percaya ya Kalau dia ini spektrum Ya 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 Saya kira dia itu kayak Guyonan gitu loh Ternyata enggak Ternyata Ternyata Itu beneran Jadi Dengan Spektrum dia yang lebih luas Bergaulnya Jadi Apa ya Fenomena yang saat ini terjadi Dengan semaraknya Dengan maraknya Kayak Apa ya Pergaulan yang berbas-berbas Terus kemudian Berbagai macam Streak Bla 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 Seperti itu Jadi harus kasih pengertian yang Lebih lanci ke dia Jadi harus di pantau aja sih Kayak gitu Waktu sekarang kan Dunia internet ini Sudah mulai Free ya Free ya Dan free dalam PLN Semua orang bisa langsung internet Terus di pun Shark Queen yang pas 6 Dia bisa Link headphone ya Headphone every time Everywhere Do you have time I mean like For the border of Shark Queen To limit The Phone Apa itu Jadi kayak Not in exact time It's okay If it's important Then So Can I know Shark Queen What time Or What day Do you usually play your phone Maybe that's the Everyday Everyday Is that the duration Maybe 2 hours No No Okay It's okay Since Her work is done So So You have to finish your work from school And also study ya Miss ya Karena kan takutnya Dari Handphone Enggak belajar-belajar Thank you Izuli Duta I study English I study English Mostly And My soul My soul My soul Great Nah Kalau saya yang ini Miss Miss dia Jadi Shark Queen ini anaknya sudah Lebih cakep ya Di usianya sekarang Dari internet Dari bahasa Inggrisnya juga Nah Kenapa Atau ada alasan khusus kan Mungkin di awalnya dulu Kenapa memilih Diminutrati Putri Gusting Memilih Diminutrati Putri Gusting ini Tentunya Menurut saya Itu satu-satunya Sekolah FU Dari Dasar Maksudnya basic Sekolah Dasar Itu yang terbaik ya Tentunya dengan Average Programnya Itu saya rasa Jadi selain di rumah Juga Di sekolah Jadi lebih oke Lebih disipir lagi Karena kalau di rumah aja Cuma sama saya Miss Jadi memilihkan Sekolah yang memang NU nya terbaik Yang terbaik dong Oh Itu sih Terus kenapa kok Kelas 1 ICP Dari kelas 1 ICP Maksud saya Jadi kan ini temanya Kita kan Kemindir sejak dunia Dan menjelajah dunia Gimana Jadi dia ini Mau saya Tularin Semangat Semangat Go International Sejak dininya Gitu Jadi dia kan How many countries You've ever visited I don't know Like 8 Dia udah 8 negara ya Jadi So Itu adalah Modal Dasarnya dia Gitu Nanti suatu saat Gak cuma sama saya aja Tapi otomatis Dunia itu kan semakin Maju ya Jadi kita di Era Revolusi Industri 5.0 Udah kan So Everyone has to Struggle with Their basic or Special Angelities Kayak Salah satunya ya In English Gitu Miss Jadi nanti kalau udah besar Dia punya Selain agama ya Tentunya Jadi kalau kita Bekal Itu menurut saya Bekal agama itu sudah tidak tersebut lagi Karena itu wajib Wajibnya makanya ada di Minutratif Putri ini kan Yang agamanya dapet Ya bahasa Englishnya juga dapet Gitu kan Luar biasa Oke Selama ini Kalau dari kelas 1 kan sudah terlewati Sekarang Shofin udah kelas 6 nih Bisi ya Kira outputnya apa saja nih Yang sudah didapat Semenjak Shofin bergabung di Minutratif Putri Yang khususnya sudah menjadi keluarga ICT Ya alhamdulillah banget ya Jadi terima kasih banyak untuk Minutratif Putri Telah memfasilitasi ya Untuk saya untuk berkompetisi Mulai dari kecil Mulai dari satu ICP Dari satu ICP Dari satu ICP Dia udah juara ini provinsi Waktunya itu Wah Congratulations Dan terakhir Karena pandemi kan gak ada lomba-lomba ya Dan sekarang udah agak susah lomba Agak Apa sih Di kelas yang lebih tinggi lagi Terakhir di speech contest itu ya Yang di Erlangga Penerbin Erlangga Yang 20 besar Jawa, Bali, dan Kalimantan Gitu Ya alhamdulillah sih Jadi terima kasih banyak buat MIPI Bisa dibilang paket komplit ya Agamananya dapat Programnya bagus-bagus Kompetisinya pun tidak terlewat Jadi mendukung banyak Oke Terima kasih Oke Sekarang saya ingin bilang Hai ke Syakwin Halo Syakwin Halo Oke Syakwin Bolehkah kamu Terima kasih Tidak Tidak Halo Saya Syakwin Tidak 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 Saya dari 6 ICP Dan Tidak Tidak Saya suka Tidak Tidak Terima kasih Syakwin Itu sangat bagus Bagaimana kamu belajar bahasa Inggris? Ketika saya kekacauan Saya berbicara bahasa Inggris dengan ibu saya Jadi dari ibu saya Tapi sekarang Saya mungkin belajar bahasa Inggris dalam beberapa aplikasi online Oke Mungkin kamu bisa menitikan aplikasi Ya Tiktok Youtube Diskor 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 Apa aplikasi Apa aplikasi yang membuatmu Oh ini adalah aplikasi yang bagus dan Anda dapat mendapatkan banyak teman dari ini Diskor 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 Adakah kamu ada teman atau teman dari aplikasi itu? Saya tidak memiliki teman tapi saya memiliki teman 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 Hanya Tidak dia atau melihat indonesia saya hanya menitikan 2 karena saya tidak tidak saya tidak terlalu yang menitikan teman 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 Ren is the first friend I met. She's from Australia, Syria. Who is the name? Ren. Her only name is Ren, but her real name is Serenity. Okay, so we just know Ren. Let's say hi to Ren. Hello Ren. Okay, what about the second friend you have? The second friend is Len, from Japan. Wow, Japan. That's great. Yeah, maybe you can see all of them from the previous app. So, maybe you can support your child, especially if you have a daughter in ICP class. Sometimes, don't have a phone. But in the back of this app, there are apps that allow children learning. Yeah, but it still must be kept. It still must be kept. Okay, so Shaqlin, since when did you learn English? Since I was practically born. Practically born? Yeah. Okay, so do you ever, like, not understand what your mommy said? Um, no. No? Even you don't know what this mean, mommy. Um, I don't know some of the words in Indonesia. Like, I usually ask my mother and my other. Excuse me, some words in Indonesia. Oh my god. Jika itu, malah kebalik dia ini. Kalau ada kata-kata Bahasa Indonesia, dia malah nggak tahu. Maka tanya. Bahasa Indonesia ini maksudnya apa? Dijelasi dalam Bahasa Inggris baru mudeng, gitu. Baru paham. Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Arab-nya Pak Agut. Abis itu Bahasa Jawanya Pak Azza. Semua itu ditanyakan dalam bahasa Inggris Wah, hebat sekali Saya yang jelasinnya juga bukan bahasa Inggris Like, I don't know what it is But I know what the form is So you know the English one But you don't understand what language So, when you don't understand In that application, especially in Tiktok ya? We usually use Tiktok What is this? So which one do you prefer? Aksimov 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 Sometimes my mother doesn't know what it means Ya, because Amami terlalu kekinian Maybe it's like word Iya, kita udah Udah tua Menurut sama ga ya Okay, so How do you know that? Lalu buka Lalu buka What person do you love the most? Like, oh this is my Panutan No? You don't have? You don't have? I don't have You have family? All really fans No No What? Tuh kan ya kan? Kita udah Beda kok Beda ini loh Beda frekuensi Ya kan? So, can you explain what is fandom? What is different fandom in fans? I usually don't know how to explain it but I know what it means Okay Oh my god Like what do you know? What is fandom in your mind? It's like Imagine if you like Harry Potter and you still like them Ya You're still in the fandom Okay Okay Let's go But what fans? We admire him Is it different? Is it different? Ya So, what's it different? Ya I mean Very different Very different Very different Okay 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 Shafin Do you have any message from your friends maybe who want to join ICP? ICP is great And you should try Let your child in ICP It's a good class And Yeah It makes your child smarter Trust me Trust me Trust me Sudah ada produknya ya ini kan? Misalkan Emang bisa ya? Misalnya ICP itu Nanti anak-anaknya bisa ngacu sih Gini-gini-gini Nah ini produknya The real product of ICP The real product Launching soon Okay Terakhir nih Mis Sebelum kita penutupan ya Kira-kira dari Misadiah Adakah tips bagi mame-mama Atau mami-mami Yang mau daftarin Di kelas ICP Tapi masih haru nih Makin daftar gak ya? Daftar gak ya? Gitu Jadi Langkah pertama emang apapun itu dari niat Ya Jadi Teguhkan niatnya dulu Pastikan kalau memang ingin anaknya ke Inggris Dan juga Ke international Sejak ini Sudah terpapar dengan bahasa Inggris Jadi Jangan ragu Gitu Tugas kita sebagai orang tua Ya berinvestasi di pendidikan anak Gitu So It is the best perfect The best perfect The best perfect The best perfect Tupi Gitu Untuk putra dan Putri ya Putri-putri Semua yang Sudah menyaksikan Oke Berarti gak perlu dilakukan lagi ya Sobat Tupi ya Sudah Yang Ahlak kulkarimanya ada di sekolah ini Programnya bagus-bagus Kompetisinya Kita akan selalu mengupdate kompetisi Dan anak-anak pasti kita ikutkan Dan juga Agamanya juga Top Tapi Sadia tadi Best of perfect Iya Best of perfect Oke Kalau gitu Untuk episode kali ini Saya kira sudah cukup See you di episode yang lainnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih Terima kasih ya Miss Gak sakit Bye-bye 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 Bye-bye